selamat datang kembali di geria bahasa dan sasra lembaga kajian pendidikan bahasa dan sasra kali ini kita akan membincangkan penyair besar angkatan 45 khairil anwar tempat lahir dan pendidikan khairil lahir dan dibesarkan di medan sebelum pindah ke batavia sekarang jakarta dengan ibunya pada tahun 1940 foto perbandingan keadaan kota medan pada tahun 1930 dan pada tahun 2015 khairil anwar dibesarkan dalam keluarga yang kurang harmonis orang tuanya bercerai dan ayahnya menikah lagi ia merupakan anak satu-satunya dari pasangan tulus dan saleha keduanya berasal dari kabupaten 50 kota Sumatera Barat jabatan terakhir ayahnya adalah sebagai bupati indragiri rio ia masih punya pertalian keluarga dengan sultan syahrir perdana menteri pertama Indonesia pada peta terlihat kota 50 merupakan kota yang berada di sebelah utara kota padang ibu kota Sumatera Barat ini merupakan foto kantor bupati 50 kota saat ini khairil anwar mulai mengenyam pendidikan HIS atau Hollands in lalserkul sekolah dasar untuk orang-orang pribumi pada masa penjajahan Belanda ia kemudian meneruskan pendidikannya di Mirukhbren Lakhir Londowis Mulo foto siswa HIS 1934 saat usianya mencapai 18 tahun ia tidak lagi bersekolah Khairil mengatakan bahwa sejak usia 15 tahun ia telah bertekan menjadi seorang seniman pada usia 19 tahun setelah perceraian orang tuanya Khairil bersama ibunya pindah ke Batavia sekarang Jakarta di mana ia berkenalan dengan dunia sasra walau telah berserai ayahnya tetap mabkahinya dan ibunya kota Batavia atau Jakarta pada tahun 1940 meskipun tidak dapat menyelesaikan sekolahnya ia dapat menguasai berbagai bahasa asing seperti Inggris, Belanda, dan Jerman Ia juga mengisi jam-jamnya dengan membaca karya-karya pengarang internasional ternama seperti Reiner Maria Rilke Rilke mengemukakan identitas seseorang tidak terletak pada apa yang anda kenali pada percakapan terakhir tetapi yang anda kenali sepanjang hubungan anda dengannya Auden menyatakan bahwa kata-kata sederhana hanya diucapkan oleh orang-orang sederhana dan oleh karenanya dapat dipahami seketika tetapi kata-kata hampa yang agung ah ada kalahnya diperlukan penyelidikan yang paling cermat untuk memberitahukan sesuatu yang benar-benar baik dari sesuatu yang sederhana tetapi benar-benar telah berhasil ribuan orang hidup tanpa cinta tetapi tidak seorang pun hidup tanpa air Auden menurut Mekles melihat bumi yang sederhana yang kecil dan biru dan indah dalam kesunyian abadi tempat ia mengapung adalah melihat diri kita sendiri sebagai pengendara di atas bumi bersama-sama Saudara-saudara di atas garis cinta dalam dingin yang abadi Marshmung menggambarkan keindahan alam tentang matahari dan laut api juga gunung biru dan angin pada pagi hari Slaurlhoff mendeskripsikan suasana pagi setelah bangun tidur dengan mencium kopi dan menghirup udara segar dari jendela yang terbuka siapa saja orang yang berada di sekeliling Hairil ikuti video selanjutnya di atas garis cinta terbuka